Alhamdulillah 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 Yang namanya sudah tersohon Ke sebelum berjuru Dari pusat kota Madinah Mereka kemudian berdiri di rumah Umar bin Falka Sesampai di rumah Umar bin Falka Ternyata Umar tidak ada di rumah Dari orang-orang dari sekitar rumah Diperoleh informasi Bahwa Umar sedang berada di masjid Karena baru saja menerima Ketusan dari Kofa Lalu rumpungan ini pun bergerak menuju masjid Sampai di masjid Ketusan kemudian mencari-cari Kok tidak ada siapapun di masjid Lalu seorang anak kecil Menghampiri mereka mengatakan Umar ada di emperan sebelah kanak sana Dia sudah tidur-tidur di emperan Urmuzan pun dengan terheran-heran Bergelok ke arah emperan kanak mucik Dan melihat Ada sosok orang yang sedang tidur Di emperan itu Dengan mempergunakan jubahnya sebagai mantan Urmuzan tidak percaya Apa yang ingin ya Umar bin Hattab Karena dalam pandangannya Di dalam pikirannya Umar bin Hattab sebagai penadu penjuru itu Yang sudah menanggungkan kerajaan Persia Pastilah orang besar Orang agung Yang dikawal oleh orang-orang yang Paling pintar dan paling cahaya Ini ternyata Umar bin Hattab sebagai penadu penjuru Di emperan kanak mucik Mereka kemudian menerimu Tapi bukan menerimu Dengan penuh kesederhanan Sementara Urmuzan Datang dengan penuh Dengan sepuluh kebesaran Kisah ini Kisah Tuhan Umar memperlihatkan Kehidupan sederhana yang sangat tinggi Dalam benak Urmuzan Harusnya Orang seperti Umar bin Hattab ini Penanggung Persia Dia harus tidur Di tilam yang empuk Di kamar yang indah Dikawal oleh pengawal-pengawal yang gagal perkasa Tapi ternyata Yang dia saksikan adalah Tidur di emperan masjid Dengan bantal jubahnya dia Inilah bentuk kesederhanaan yang sejati Kalau begitu Apa mana hidup sederhana Sederhana Adalah Kehidupan Yang tidak berlebih-lebihan Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Kata sederhana itu mengandung tiga arti Tidak berlebih-lebihan Dan berada pada posisi sedang Yang ketiga artinya adalah Tidak jelimet Tidak berpersulit-sulit Kalau kita ambil Pada yang pertama Pertengah Menengah Adalah orang Yang tidak boros Dan tidak fikir Dia punya Dia bisa menikmati Tuhan hidupnya Tapi dia tidak boros Tidak berlebih-lebihan Tidak pamer Harta kekayaan Walaupun dia Dan pada waktu bersamaan Dia juga bukan orang yang Kikir dan yang kedepan Dia suka berbagi Kepada sesama Kalau ini posisi orang sederhana Maka sebenarnya Sederhana itu adalah Sikap penengah Dalam konten kehidupan Sehingga kemudian Orang seperti itu Selalu disenangi oleh siapapun Tidak sokong Dan tidak berhenti Dan tidak berhenti Dan kita ambil Makna Tadi Di tengah Sedang Adalah orang Yang kalau ngomong Tidak menyakitkan Tidak ada hati orang lain Dan dia juga Membuat orang cuia kepada dia Sekali sekarang Kita menerima Berita-berita Hots Yang semua itu Menjurus kepada Sikap Keangkuhan Tidak ada hati Dan selalu Membawa pertusuhan Di antara Orang yang hidup Sederhana Harusnya Mendatangkan Keamanan Kedamaian Dan Keselamatan Mana ketiga Kalau kita pahami Sederhana itu Dalam arti Memberikan oleh tangan Suatu Pada tepatnya Maka Sederhana itu Sikap Adil Yang harus dilakukan Oleh siapa saja Dalam hidup Al-Nasih Hal ini Ditegaskan oleh Allah Dalam surat Al-Furqan Ayat 67 A'udzubillahimbinasyaitan Dikati Bismillahirrahmanirrahim Walallatina Ida Amsaku Lam yusriku Walam yaktur Bekara bainan zalika tawar Yani orang-orang Apabila dia Berkini Lam yusriku Tidak berlebihan Walam yaktur Tidak juga Tidak Karena bainan zalika tawar Dan mereka berada pada posisi Tengah hati Tentulah sederhana Tidak memilukan Bentuk keriskinah Karena sederhana itu Berada pada posisi Orang memiliki Menuhi kebutuhan hidupnya Tapi tidak Dia tidak mempertontorkan Kelebihan Kebutuhan yang ada Tidak berada pada posisi Jadi dari sekalian Tuh hari Sembilan hari lagi Kita akan terus berlatih Untuk menjadi orang-orang Sederhana Kata Nabi Bagi orang-orang berkuasa itu Ada dua Tuntuk dirah Perhatun inda putus Perhatun inda lukun Gempiran pada waktu Berbuka Saya kira kita sempur dapat Kalau saya katakan Tidak ada orang yang Ugah-ugahan pergi berbuka Pasti gempira Dan kalau sudah berbuka Karena berlebih-lebihan Kalau sudah kaderis demikian berubah Dia akan berlebih-lebihkan Karena kalau berlebih-lebihkan Bisa jadi nanti Kalau karawinnya Agak terjangka Nah selama sebulan itu Kita berlatih menjadi orang yang sederhana Mudah-mudahan Latihan sebulan ini Akan memberi bekas Kedalam kehidupan kita sebulan Ramadhan ini Menjadi orang yang hidup sederhana Dengan membagi semua apa dapat kita Dalam batas-batas Dan yang tutupkan oleh Allah Memikmah Razak Ram Secara dan kebutuhan Bahwa sebagian dari hati Yang diberikan kepada Allah Tentu saja Batas sebahagia ini Sangat tergantung pada hati Seorang keluarga kita Sebab secara matematika Kalau kita ambil angka 1 juta Kita punyai Jadi perintahan untuk Diifatannya sebahagiaan dari 1 juta itu Maka kumulasi sebahagiaan Bisa dari arti 2 Sampai 999 Pada posisi mana kita berada Ini sangat bergantung pada hati kita Apakah ada posisi pada paling rendah Atau posisi pada paling tinggi Sangat bergantung pada nilai dan kualitas timan yang kita berada Mudah-mudahan 10 hari Dan 9 hari yang akan datang ini Mampu Untuk kita Menjadi orang Badan serhana Dan dalam rangka itu Kita bisa berbagi Sebanyak-banyaknya Yang terasa sama kita Sehingga Hubungan antara umat Menjadi lebih harmonis Dan baik Menuju masyarakat Yang disiapkan Sebagai masyarakat Demikian Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh